Hebat ya, ternyata di belakang aku ada orang yang muji-muji suami aku. Ini sampe mau pesenin teh segala. Tiara, mama sebenernya sedih banget tau kondisi rumah tangga kamu sama Rangga sekarang. Maafin mama ya, selama ini mama selalu berperasangka sama kamu. Tapi, sejak mama bangkrut dan mama tau kamu sama Rangga ada buat mama, mama jadi lebih mengerti arti sebuah keluarga. Makanya mama bisa menganggap kamu sebagi bagian dari keluarga kita sekarang. Kamu minum dulu ya. Gimana? Kamu udah lebih tenang sekarang? Udah, ma. Makasih ya. Ya. Mama kenapa bisa tiba-tiba kayak gini, ma? Mama selama ini tuh udah jahat banget sama kamu. Tapi udahlah, itu udah lewat. Mama sekarang cuma mau kamu jadi bagian dari keluarga kita. Makanya mama gak mau ngeliat kamu kayak gini. Mama sedih loh. Sekarang udah deh. Apa yang bisa mama bantu? Kamu cerita ya? Tiara udah gak tau lagi harus gimana, ma. Yang pasti, hari demi hari rumah tangga Tiara tuh memburuk. Ini udah bukan cuma soal Radit aja yang terus-terusan nyamperin Tiara. Tapi ini juga soal Rangga sama Keisha, ma. Rangga lebih percaya sama Keisha dibandingkan sama Tiara, ma. Mama ikut prihatin ya. Jujur mama tuh heran. Kenapa Rangga juga sekarang tuh berubah. Jadi lebih emosional, bahkan mau ninggalin kamu. Padahal dulu mama mau misahin kalian aja susahnya, bukan main. Rangga itu tulus, mencintai, dan menjaga kamu, Rangga. Mama tuh sampe putus asa loh dulu. Karena mama tuh gak pernah melihat cinta yang begitu tulus dan kuat seperti yang kalian miliki. Tapi mama yakin si Rangga begini. Karena pasti ada yang mau pengaruhi dia. Akhirnya ada orang juga yang suka mikirnya sama Tiara, ma. Tiara juga mikir, ma. Pasti Rangga dipengaruhi sama Keisha, iya kan, ma? Tiara kecewa banget mah liat Keisha. Karena sekarang Rangga itu lebih percaya dan lebih perhatian sama Keisha dibandingkan sama Tiara. Tapi Tiara tau sih ini semua pasti karena Rangga tuh udah dipengaruhi sama Keisha. Makanya omongan Tiara sekarang udah gak didengerin lagi sama Rangga. Kamu gak usah nyalain Rangga. Rangga tuh sayang kok sama kamu, mama tau. Bagus, mama benar-benar puas. Bisa terus menggosok kamu Tiara. Rangga, kamu gak bisa membiarkan ini semua terjadi Rang. Kamu gak bisa diam aja ngeliat kayak gini. Kamu harus pertahankan rumah tangga kamu. Makin kamu diam, makin seenaknya Keisha menginjak-ginjak harga diri kamu. Dan dia dengan mudahnya masuk ke rumah tangga kalian. Dan kamu makin tersingkirkan. Rangga, kamu labrak aja Keisha. Tunjukin kalau kamu punya power. Jangan mau kamu dinjak-dinjak sama dia. Kamu punya harga diri kok. Selamatkan rumah tangga kamu. Jangan biarkan dia menyelinap masuk ke dalam rumah tangga kamu ya. Ini semua buat rumah tangga kamu. Buat Rangga juga. Walaupun Rangga masih kecil tapi dia gak akan mau ngeliat orang tuanya terpisahkan. Hanya dengan melabrak dia, dia bisa menghentikan ini semua Rang. Kamu pasti bisa Rang. Ayo. Konsep yang baru saja saya kasih itu adalah konsep dari Pak Rangga. Saya juga sama loh. Pertama kali saya baca, saya kagum sekali. Karena ide yang Pak Rangga kasih berbeda dari yang lain. Sangat inovatif, sangat kreatif dan saya sangat suka. Tepat Bu Keisha. Itu sekilas yang saya rasakan tadi. Begitu membaca konsep yang Ibu kasih tadi. Saya benar-benar kagum dengan Pak Rangga. Betul Pak, Anda benar. Pak Rangga memang sangat mengagumkan. Saya merasa sangat beruntung berpartner dengan Pak Rangga. Hebat ya. Ternyata di belakang aku ada orang yang muji-muji suami aku. Sekarang aku harus terima kasih sama kamu. Karena udah muji Rangga. Atau aku harus cemburu. Karena kamu mau ngerebut Rangga dari aku. Saya tidak menganggap. Pertama kali ini. Keren, 소y. Saya tidak menganggap gambar ini. Ya. Ini saya sudah memintai. Saya tidak menganggap. Karena melewati, saya tidak melukas. Ibu Kesya, ini siapa? Oh, iya jadi saya perkenalkan ini adalah Ibu Tiara. Ibu Tiara adalah istri dari Pak Rangga. Istri Pak Rangga? Tapi kenapa dia bicara seperti itu ke Ibu? Dia nggak tahu Ibu Mitra Suaminya. Tiara, Tiara. Apa dia nggak sadar yang dia lakukan ini bisa-bisa malah micu keributan lagi? Padahal gosip sebelumnya soal aku dan Rangga aja belum reda. Sekarang dia malah mau memperburuk keadaan. Kenapa aku jadi ngerasa kalau dia sepertinya sengaja datang ke sini untuk buat keributan dan mempermalukan aku ya? Ini nggak benar. Terima kasih telah menonton!